Sudah 76 tahun kita merdeka, tapi malaria masih tetap ada. Banyak persoalan malaria yang bisa dipecahkan dengan inovasi teknologi. Digitalisasi kesehatan dan kedokteran merupakan hal yang harus kita dukung dan kembangkan, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan. Untuk menilai keandalan, kelayakan, dan keamanan suatu produk, termasuk prosesnya, diperlukan mekanisme pengujian dalam lingkungan terbatas yang mengajuk kepada standar dan bukti ilmiah sebelum diluncurkan ke masyarakat. Mekanisme pengujian tadi disebut Regulatory Sensebox. Hari ini, 30 November 2021, kami mengumumkan dimulainya uji coba Regulatory Sensebox E Malaria. Terdapat 4 kluster yang ditawarkan dalam kegiatan ini. Di antaranya, kluster pemantapan mutu eksternal, surveillance, telekonsultasi, dan kluster penunjang lainnya. Ayo daftarkan timu! Untuk uji coba Regulatory Sensebox E Malaria. Terima kasih telah menonton!